Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melati Cahya dari kelas kewirausahaan 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, BODI D3 Manajemen, Kampus Merjubwana Meruya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ide bisnis saya dan teman-teman saya, yaitu catering kita. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan tim-tim saya. Yang pertama, ada saya sendiri, Melati Cahya sebagai tim-leader. Selanjutnya, Eris Kamawarni sebagai tim-member, Syafira Saraswati sebagai tim-member, dan Muhammad Tur Asah sebagai tim-member. Tidak lupa dengan dosen pengajar saya, Kak Susan Bernadetta Stefani, SEMM. Yang pertama, problem. Di tengah berbagai kesibukan saat ini, banyak orang yang tidak mau repot memasak di dapur. Tidak bisa memasak, sibuk dengan pekerjaan di kantor sampai tidak punya waktu untuk sekedar makan siang di luar. Atau bahkan sedang menjalani pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan sehat. Tetapi, masih banyak juga keluhan dari konsumen mengenai jasa catering pada umumnya. Contoh, seperti bahan baku yang kurang higienis, pengamasan kurang rapi, dan menu tidak bervariasi. Selanjutnya, Solution. Bahan baku catering kita ini dipilih secara ketat berdasarkan kualitas, ukuran, dan kesegarannya. Kedua, dikemas dalam wadah-wadah tertutup yang sudah dipastikan dalam kondisi bersih dan aman, agar tetap higienis dan terjaga keutuhannya. Yang ketiga, terdapat banyak menu paket bervariasi yang dijamin kehalalannya. Selanjutnya, Target Customer. Target customer dari catering kita ini ada ibu rumah tangga, pekerja kantoran, dan anak kos. Tetapi, yang lebih banyak berminat ke catering kita ini ada ibu rumah tangga dan pekerja kantoran. Selanjutnya, Market Sizing. Di sini ada PAM, TAM, SAM, dan SOM. Yang pertama, PAM kurang lebih 5.000 pesanan total pembelian dari produk saya secara keseluruhan. Yang kedua, TAM kurang lebih 3.000 pesanan total pembelian dari produk saya yang sudah saya targetkan. Yang ketiga, SOM kurang lebih 2.000 pesanan total segmentasi target pasar saya. Yang keempat, SOM kurang lebih 1.000 pesanan total estimasi dari pangsa pasar yang dapat saya kuasai. Selanjutnya, Competitor and Positioning. Kompetitornya ini ada Berkah Catering, Nyonya Rika Catering, Bomadio Catering, Jawara Catering, dan masih banyak catering yang lainnya. Positioning-nya, Catering kita mencoba brand image yang baik dengan cara mencantumkan logo halal dan juga mencantumkan tulisan seperti sedap dipandang, melezat dimakan. Mungkin dari salah satu cara yang diterapkan bisnis kami dapat membangun brand image yang baik pula di masyarakat. Serta, kami akan menanami lahan di depan tempat usaha kami dengan tanaman organik agar calon pembeli akan mengetahui bahwa bahan yang kami gunakan 99,9% segar. Selanjutnya, ada Bisnis Model. Bisnis Model yang Catering gunakan yaitu Bisnis Model PANFAS. Yang pertama, ada Key Partners, yaitu penyedia bahan baku, tukang memasak, dan percetakan. Yang kedua, Key Activities. Sini ada promosi, melayani pelanggan, memasak pesanan, dan mengantarkan pesanan. Yang ketiga, Key Resources. Ada peralatan masak, bahan baku, dapur, dan tempat pembuangan setelah proses produksi. Yang keempat, ada Value Proposition, yaitu menggunakan bahan baku yang berkualitas, pelayanan yang baik, lokasi yang strategis, dan harga yang terjangkau. Yang kelima, Customer Relationship, yaitu potongan mencapai 10% ketika pemesanan minimal 200 box, dan untuk yang membantu merekomendasikan akan mendapatkan fee. Yang keenam, Channel, ada WhatsApp, akan dibroadcastkan ke grup-grup sasaran. Yang kedua, ada Instagram, akan mengendorskan produk ke Selegram. Ketujuh, Customer Segment. Masyarakat yang membutuhkan makanan atau catering memiliki uang dan mengambil keputusan dan middle segment. Yang kedelapan, Cost Struktur. Ada bahan bakar transportasi, bahan-bahan pokok, dan gaji pegawai. Yang terakhir, ada Revenue Stream, yaitu makan siang pegawai kantoran atau perusahaan, acara arisan, dan makan mahasiswa atau anak kuas. Selanjutnya, Milestones. Di tanggal 20 Januari, kami mencari ide bisnis. Di 25 Januari, kami mulai merencanakan model bisnis yang akan digunakan. 10 Februari, kami mulai menjual produk. 15 Mei, penjualan kami mengalami keuntungan 20%. Dan pada 10 Agustus, usaha kami mulai berkembang. Selanjutnya, Funding Needs and Allocation. Rencana model bisnis saya yaitu model awal dengan memanfaatkan dapur dan peralatan yang ada. Bisnis kami mendapat modal dari bagi modal yang terdiri dari 4 orang. Per orangnya mengeluarkan modal 2 juta rupiah. Jadi, modal awal kita sebesar 8 juta rupiah. Yang dimana modal awal tersebut akan kami gunakan untuk membeli bahan baku sekitar 1 juta 519 ribu rupiah. Membeli perlengkapan sekitar 300 ribu rupiah. Dan biaya lain-lain sekitar 200 ribu rupiah. Selanjutnya, Marketing and Customer Acquisition. Acquisition sendiri, menciptakan olahan makanan rumahan yang enak, bersih, dan juga halal. Conversion, melakukan promosi produk dengan cara personal selling, yakni promosi dengan cara komunikasi langsung dengan customer. Dan Retention, kami akan selalu melakukan inovasi baik di resep maupun dalam penyajian makanan demi dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk para customer agar mereka selalu setia memakai jasa catering kami. Yang terakhir, kontak details. Alamat catering kita ini terletak di wilayah Tangerang. Tepatnya di lingkungan tempat saya tinggal, yaitu di Jalan Hajimean, Karang Tengah, Tangerang. Karena di lingkungan ini terdapat tempat strategis yang bisa memungkinkan adanya usaha catering ini. Alasan saya mengapa memiliki kawasan di dekat pemukiman saya? Karena di sekitaran saya tinggal banyak saudara saya yang berpengalaman dalam hal memasak. Sehingga saya bisa meminta bantuan dukungan dari saudara-saudara saya. Dan di sini ada nama teleponnya 0812-2364-8145. Dan ada juga emailnya, yaitu catering.gita4.gmail.com Hanya itu saja yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.